Ya ampun, ternyata ini alasan orang memilih Prabowo Gibran. Waktu pasangan calon udah diumumkan, 01, 02, 03, itu berarti sekitar bulan November ya. November kan? Saya ngajar terakhir di kelas pemilu di UGM. Saya coba survei kecil-kecilan di kelas. Saya bilang kalian pilih 01, 02, 03, kalau mau ditambahin dengan alasan silahkan. Temuan yang menarik, beberapa mahasiswa itu milik 02. Tapi alasannya ditulis di bawah, biar Indonesia hancur sekalian. Jadi saya mau menggabarkan, kalau dengan mudah Kodari mengatakan 58% atau bentuk kecintaan pada Prabowo, saya kira enggak. Enggak bisa. Itu opini. Kecuali kalau dia riset, 58% itu memang lahir dari bentuk, ya Allah alam lah. Tapi pada faktanya, misalnya, ada cara berpikir lain. Yang nilainya sama, karena sama-sama opini. Jadi enggak bisa diklaim. Apapun yang disampaikan Kodari, menurut saya adalah klaim. Kalau saya, Mas, ini menurut saya Dirty Food itu beyond election. Ini satu pendidikan politik yang luar biasa. Karena ditonton oleh banyak orang, dijelaskan dengan, walaupun jelas ya, memang capek nonton. Saya memang selalu, saya sudah nonton dua setengah kali. Karena selalu saya nonton, setiap kali nonton itu, saya pause, ya sekali lah. Maksudnya, dilanjut nanti setelah kita satu-satunya. Memang, rasanya ya, kalau orang enggak punya konsentrasi yang penuh pada isu itu, untuk menyelesaikan langsung ke satu babak itu, agak melelahkan. Tapi, menurut saya itu beyond election. Itu pendidikan kritis, pendidikan kewarna dan negaraan yang menurut saya bagus, di saat momentum yang tepat. Justru saya bilang itu momentumnya tepat. Kalau pas saat memilu, belum tentu eksposurnya sebesar itu dong. Bukan sebesar itu, satu. Yang kedua, karena yang mau kita tembak adalah perilaku kekuasaan. Makanya saya setuju kalau itu. Saya bilang ke, ini bukan film 2024. Ini sebenarnya adalah film pasca 2024 pun masih relempat. Betul. Bahwa kekuasaan kalau tidak kita batasin, ini bisa gini nih. Dia bisa gunain kapan aja. Itu yang saya bilang tadi. 2029 hanya akan berubah mukanya aja. Siapa yang mau melakukannya gitu. Mungkin hanya aktornya saja yang berubah. Benar-benar ngeri. Nggak nyangka.